Darah pendekar bijaksana jilid 6. K.O. Ohang ketika mendengar perkataan si orang Shisan itu ia merasa terkejut, lalu bertanya, kau berkata setengah harian, tapi aku belum mengerti apakah maksudmu, berkatalah terus terang. San Tai Beng pun menjawab seraya tertawa, urusan ini di kemudian hari kau tentu akan mengerti sendiri, aku sekarang hanya mau bertanya kepada engkau apakah jilan sudah menikah atau belum? K.O. Ohang geleng kepala sambil menghela nafas. San Tai Beng kembali berkata, kau jangan menghela nafas dulu, malam ini kawanan, penjahat dari utara segera akan turun tangan dan sangat tepat kedatangan kalian berdua. K.I. Peng dengan tergesa-gesa telah mengundang kita, tapi ia sendiri entah bersembunyi di mana. Setelah berkata demikian ia pun mengajak K.O. Ohang untuk kembali ke ruangan dalam. Di lain pihak K.Sian-Cian sudah menarik tagan K.O. Jialan, kedua anak darah ini nampaknya mempunyai hubungan erat sekali. San Tai Beng perkenalkan K.O. Ohang kepada Chie Chiat Su dan Chin Tiong Leong dan tidak lama kemudian lantas Chie Chiat Su orang-orangnya menyediakan barang-barang hidangan untuk tamu-tamunya. Karena K.O. Ohang telah datang maka mereka mengambil keputusan bahwa keluarga Chie tidak perlu diungsikan tapi memutuskan agar K.Sian-Cian dan K.O. Jialan melindungi mereka. Chin Tiong Leong dan Ong Bunping ditugaskan untuk memberi bantuan kepada mereka, San Tai Beng dan K.O. Ohang ditugaskan menyambut kedatangan kawanan penjahat, tapi tidak perlu bertempur mati-matian. Selama 4 tahun belakangan ini K.O. Jialan belum pernah melupakan Ong Bunping, maka setelah tiba di rumah keluarga Chie ia selalu memperhatikan diri anak muda itu, tapi sehingga saat itu ia belum melihat diri anak muda itu ia merasa tidak enak untuk menanyakannya. K.Sian-Cian lah yang memberitahukan kepadanya bahwa Ong Bunping pada saat itu sedang membuat senjata rahasia duri ikan terbang. Kira-kira jam 1.30 malam, Ong Bunping telah muncul dengan membawa banyak duri ikan terbang yang dibuatnya dan pada saat itu di ruangan besar rumah keluarga Chie telah dipasang dua buah lilin besar yang memberi penerangan terang-benerang. K.Sian-Cian, Chin-Tiong-Liong dan lain-lainnya sudah pada siap sedia dengan senjata masing-masing dan Santai Beng meski masih berpakaian panjangnya, tapi tangannya memegang satu tongkat besi yang berkepala naga. Tak kala Ong Bunping melihat K.O. Hang juga berada di situ, lalu menghampiri memberi hormat dan berkata, K.O. Syok ada baik. K.O. Hang hanya perdengarkan suara jawaban di hidung, tidak menjawab pertanyaannya, hingga membuat Ong Bunping merasa tidak enak, tatkala ia melihat kesekitarnya dan nampak K.O. J. Lan juga ada bersama K.Sian-Cian, Ong Bunping agaknya masih belum insjaf kalau dirinya sedang dibuat pikiran oleh si anak darah, saat itu lantas angkat tangan dan berkata, Lan Sumoi baik. K.O. J. Lan membalas hormat, sambil bersenyum getiri ia pun menjawab, Terima kasih, apakah Hong Su Heng juga apa baik? Jawaban dan bersenyumnya itu seolah-olah ada mengandung rasa cinta dan benci, hingga Ong Bunping bercekat, ia hanya balas dengan senyuman dan kemudian menyerahkan senjata-senjata yang ia bikin itu kepada Santai Beng. Santai Beng menyambuti senjata tersebut seraja berkata, jumlahnya kawanan penjahat ada hanya, kalau malam ini. Betul-betul hendak menyerang, sudah tentu dengan tekat yang bulat. Supaya usaha mereka itu berhasil, pihak kita yang sedikit. Orang tidak baik bertempur mati-matian dengan mereka, kalau saudara ada mempunyai kepandayan istimewa, keluarkan saja jangan ragu-ragu. Ucapan ini sebetulnya mengandung maksud supaya kawan-kawannya boleh mengeluarkan seluruh kepandayannya untuk melakukan pembunahan berapa hanya yang mereka dapat lakukan. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Santai Beng lantas tarik tangan K.O.O. Hang lalu ajak di akhir lalu seraja berkata, Jalan. Mari kita yang nyambut mereka lebih dahulu, keduanya segera melompat keluar ruangan rumah. Chin Tiong. Liong perintahkan orangnya supaya padamkan Jilin dan kemudian berpesan kepada Kang Sian Cian supaya memberitahukan kepada orang-orang keluarga Cie agar jangan bergerak semharangan. Setelah selesai mengatur lalu ia bersama-sama Ong Bun Ping melakukan penjagaan. Kang Sian Cian memhawa pedang dan kantong piaunya, sedang K.O. Jalan juga siap dengan sepasang pedangnya, ketena-nona itu setelah melakukan pemeriksaan di atas genteng sebentar lantas her sembunyi di tempat yang gelap. Kala itu adalah akhir musim dingin hingga baik sekali bagi orang-orang jahat melikukan kejahatannya. Ketika lewat jam 2 malam, para penjahat dari Ie Chin Wan mulai bergerak. Tong Chin Wee diapit oleh Taisi Sian Su dan Tian Pi Sin Mo berjalan lebih dahulu, sedang Oe Ye Cheng Tan dan Lon Kong Hang serta 10 pembantunya dibagi menjadi dua rombongan untuk melakukan penyerangan dari sebelah Kin dan kanan Pek Hoan Yo Chu, Yan San Chi Kui dan Kim Ling Siang K.O. merupakan orang-orang yang terpilih dan mereka ini berada dalam rombongan Oe Ye Cheng Tan dan Hoan Kong Hang. Tong Chin Wee, Taisi Sian Su dan Tian Pi Sin Mo dapat berlari dengan kepesatan yang luar biasa, hingga dengan sekejap saja sudah berada di luar Siang Kecun. Pada saat itu terdengar suara dingin dan tiba dari tempat gelap melompatlah dua bayangan orang menghadang perjaanan ketiga orang tersebut. Taisi Sian Su melihat bahwa orang-orang membawa tongkat yang berkepala naga dan berpakaian panjang. Mereka itu adalah Santai Beng sendiri. Dan orang yang di sebelah kanannya adalah seorang tua yang berjenggot panjang, badannya tinggi besar. Di belakang gegernya ada, menggemblok sebilah golok besar, tapi ia tidak mengenal siapa orang tua itu. Ketika Taisi Sian Su menampak Santai Beng Naka ingatlah ia hinaan yang ia terima pada malam kemarin sehingga saat itu darahnya naik. Selagi ia hendak turun tangan Tong Chin Wee sudah mengangkat tangan memberi hormat kepada dua orang tersebut. Seraja berkata, kiranya Jie Wee adalah orang-orang terkenal di daerah Kang Lam ini karena Tong Chin Wee baru kali ini mengunjungi tempat ini, hingga tidak kenal siapa Jie Wee. Numpang tanya bagaimana sebutan Jie Wee. Sehabis berkata demikian itu pun mengawasi Santai Beng dengan mati yang tajam. Santai Beng tertawa bergelak-gelak lalu menyaut. Tong Toa Ko terlalu merendahkan diri, kau tidak kenal aku, tapi aku kenal kau adalah Sin Chiu Tui Hun Tong Chin Wee. Kau yang sudah baik-baik berada di utara dengan kedudukan yang tinggi, setah sudah menjadi penimpin kalangan rimba hijau, mungkin bagi orang-orang dunia Kang Ong semua tahu tentang ini. Kenapa Tong Toa Ko tidak mau senang-senang, berdiam di utara tapi pada malam yang begini dingin, kau telah kelujuran kemari. Apa sebetulnya maksudmu kes ini? Tempat ini rasanya bukan tempat di bawah kekuasaanmu. Tong Chin Wee tertawa dingin lalu menjawab. Kalau mendengar dari omonganmu, ternyata kau alalah seorang Jumawa, bukankah kau ini Chio Bin Giam Lo Santai Beng? Santai Beng menjawab dengan suara dingin lagi. Kau toh sudah tahu, mengapa tadi berlaga bertanya pula? Tong Chin Wee mengamat-amati Santai Beng sejenak, lalu berkata kepada Kau Ohang sambil menyoja, saudara ini berjalan bersama dengan Santai Hiap, tentu dia ini seorang yang terkenal pula di kalangan Kang Ong, aku Tong Chin Wee ingin belajar kenal. Kau Ohang menjawab dengan suara dingin. Dalam rimba persilatan di daerah Kang Lem, memang benar ada banyak orang yang terkenal, tapi aku Kau Ohang belum mendapat itu kehormatan sebagai orang yang terkenal, kau orang Shitong dengan membawa kawan-kawan rimba dari utara, menuju ke selatan dengan jumlah yang banyak, sudah tentu tidak pandang matuk kepada kawan-kawan kita yang berada di daerah Kang Lem. Sobat, kalau mau belajar kenal maka kita juga harus melayani walau akan bagaimana sekalipun. Tong Chin Wee menoleh lalu mengawasi Tai Si Sian Su dan orang tua aneh itu masih tetap memejamkan matanya setelah tidak mendengar pembicaraan mereka. Rupanya Tai Si Sian Su belum mendengar tentang dirinya Kau Ohang hingga ia hanya berdiri dengan tidak berkata apa-apa. Ketika Tong Chin Wee melihat kedua orang itu tidak berkata apa-apa maka ia tertawa bergelak-gelak seraya berkata. Chuan mungkin adalah seorang yang mempunyai kepandayan tulen, tapi tidak luau tunjukkan diri, hingga jarang muncul di dunia. Kang O, nama Kau Ohang ini belum pernah kudengar dari mulut orang. Tapi kau telah berada bersama Chiyo Bin Giam Lo, maka sudah tentu kau ini bukan orang dari golongan sembarangan, aku hanya kuminta jangan sesalkan pengetahuanku yang cetek ini. Cuma aku Tong Chin Wee, ada beberapa patah kata-kata yang perlu ku jelaskan dahulu yaitu aku sekali-kali tidak mempunyai maksud untuk melanggar kehormatan kawan-kawan di daerah Kang Lem. Maksud kedatanganku ke Siang Kecun ini, semata hanya untuk membereskan soal dendam pribadi. Chiyo Kong Hiap dahulu pernah menjabat pangkat tinggi, selalu bersikap bermusuhan dengan kawan-kawan rimba hijau, entah berapa banyak jiwa kawan-kawan kita yang terbinasa di tangannya, asal aku bisa menyingkirkannya bersama seluruh keluarganya maka aku Tong Chin Wee akan segera pulang ke utara bersama orang-orangku. Belum sempat Kau Ohang menjawab sudah didahului oleh Santai Beng. Enak benar kata-katamu ini, kenyataannya tidak demikian mudah, kalau kau Tong Chin Wee tidak bermaksud hendak jual lagak di daerah Kang Lem, mengapa tidak menurut peraturan di dunia Kang ONW yaitu terlebih dahulu harus mengunjungi kawan-kawan rimba persilatan di daerah Kang Lem. Ini adalah suatu tanda hawa kau tidak memandang macu kepada kami. Mungkin kau mengira kawan-kawan dari rimba persilatan di daerah Kang Lem, tidak ada yang berani mengganggu dirimu. Ketika Tong Chin Wee mendengar Santai Beng menimpakan segala kesalahan di atas pundaknya ia pun perdengarkan suara dingin dan berkata, Satu yang mengaku diri sebagai seorang pendekar budiman, telah ajukan diri sebagai pelindung seorang bekas pegawai negeri. Hal ini apa bedanya dengan itu orang-orang yang menampakkan dirinya kepada lain bangsa? Santai Beng berkata dengan suara bengis. Kita orang-orang Kang Nau yang selalu berbicara dengan padangnya, menyingkirkan kejahatan itu berarti melakukan kebajikan, ada beberapa orang yang mengambil kepandaya ilmu silatnya untuk melakukan perbuatan dan sewenang-wenang, memeras, membegal, merampok dan lain-lain perbuatan kawanan berandal, bangsa kurcaci dari rimba persilatan ini. Bila mati satu maka itu berarti satu kejahatan telah berkurang. Kalau mati semua berarti semua kejahatan hilang. Kau tong to aku, dengan chie chiat su ada mempunyai dendaman sakit hati apa, hanya kau sendiri yang mengerti, kau putar balik duduk berdirinya perkata sangkaanmu itu berguna? Perkataan santai beng ini membuat tong chin wye marah seketika, maka ia pun segera berkata dengan suara gusar. Santai beng, kau jangan terlalu terkebur karena maksud baik maka itu aku nasihati kau. Sangkamu aku si orang shi tong takut kepadamu. Baru saja habis ucapannya itu tai si siansu sudah melompat maju dan berkata, dengan seorang jumawa seperti orang ini, apa perlunya masih bicara menurut aturan? Siansu itu berkata sambil gerakan tongkatnya, dengan suatu gerakan mendadak tongkatnya itu ini nyerang Chiyo bin Giamlo. Hwao Shiyo tua ini masih ingat hinaan yang diperoleh tadi malam hingga dipakainya tenaga dalam yang penuh untuk menyerang. Chiyo bin Giamlo telah menyambut serangan tersebut dengan tongkatnya, setelah itu ujung tongkatnya yang berkepala naga telap meluncur menotok dada tai si siansu. Siansu menangkis serangan si orang shi san tapi siapa tahu san tai beng lantas rubah serangannya. Karena perubahan tersebut amat cepat hingga tai si siansu terpaksa mundur dua langkah. Baru bergebrak tai si siansu sudah dipaksa mundur dua langkah hingga bukan main murkanya. Setelah menggereng hebat, tongkatnya menyerang lagi dengan hebat. Saari itu jurnah terdengar hunyi deru dua tongkat teng berputaran dan bayangan yang berseliwaran hebat. Pertempuran itu telah berjalan empat puluh jurus tapi nampaknya keduanya sama-sama kuat hingga sukar dibayangkan siapa yang iebih kuat dan siapa yang lemah. Pada saat itu kawanan penjahat sudah tiba semuanya di situ mereka telah menyaksikan pertempuran tersebut dan berdiri berbaris di belakang tong chin wiyai. Tong chin wiyai menyaksikan kekuatan tai si siansu berimbang dengan san tai beng. Nampaknya sebelum meratasan jurus pertempuran itu tidak akan berubah hingga dalam hatinya merasa sedikit gelisah, kemudian ia menoleh lain memerintahkan orang-orangnya supaya menerjang. K.O.O. Hang yang sudah siap ketika menampak kawanan penjahat bergerak, ia lantas mementak hebat dan golok di tangannya diputarnya untuk menyerang kawanan penjahat tersebut. Jago tua tinggi sekali ih musilatnya apalagi sedang berada dalam keadaan gusar, maka setelah goloknya dikerjakan, sebentar saja kawanan penjahat kocar kacir. Ketika tong chin wiyai menampak k.O.O. Hang sangat gesit gerakannya lantas turun tangan sendiri. Dengan senjata tumbaknya ia menikam dada si jago tua itu tapi k.O.O. Hang dengan cepat berkelit dan kemudian babas menyerang dengan goloknya, dengan demikian dua orang itu telah bertempur dengan seru. Tong chin wiyai sambil bertempur ia serukan kepada orang-orangnya. Kalian lekas menerjang, binasakan dahulu jiwa keluarga chi wiyai. Setelah kawanan penjahat itu mendengar perintah tersebut tanpa ayah lagi mereka terus menerjang ke siang kecun. Ketika chiyo bin gian lo dan k.O.O. Hang melihat perbuatan kawanan penjahat tersebut mereka pun merasa mendongkol dan gelisah tapi karena tai si sian su dan tong chin wiyai merupakan lawan-lawan mereka seimbang, hingga mereka tidak dapat kesempatan untuk menghalangi majunya kawanan penjahat tersebut. 8. Kita balik lagi kepada O.O. Ceng Tan dan Hoan Kong Hang yang memimpin orang-orangnya menyerang siang kecun. Baru saja mereka tiba di muka perkampungan siang kecun tiba-tiba dari tempat gelap lantas menyamber sinar putih menuju dada O.O. Ceng Tan dengan kecepatan seperti kilat. Sebentar kemudian di mulut perkampungan tersebut, telah muncul dua orang berpakaian ringkas yang merintangi perjalanan mereka. O.O. Ceng Tan mengawasi seorang lelaki yang berdiri di sebelah kanan, ternyata orang itu hanya dengan dua tangan kosong menjatuhkan yang sanji kuwi. Orang itu adalah Chin Tiong Leong, seorang lagi adalah seorang Muts yang membawa sepasang senjata Poan Kuan Pit dan sikapnya amat gagah. O.O. Ceng Tan dan Hoan Kong Hang perintahkan orang-orangnya melakukan serangan dengan kekerasan tapi Chin Tiong Leong sambil mementak hebat. Ia segera mencabut sepasang senjatanya yang berupa sepasang pit lalu bersama Ong Bun Ping melancarkan serangan hebat untuk merintangi majunya kawanan penjahat itu. Akan tetapi karena jumlah kawanan penjahat itu banyak maka meskipun Chin Tiong Leong dan Ong Bun Ping berdaya sekuat tenaga tapi tidak mampu membendung majunya orang-orang tersebut, hingga O.O. Ceng Tan dan Hoan Kong Hang beserta beberapa orang lagi telah berhasil menerjang ke kampung Siang Kecun. Baru saja kawanan penjahat itu bisa mendekati keluarga Chie, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, kemudian disusul dengan berkelebatnya bayangan putih. Muncullah dari tempat gelap Kang Sian Chian. Nona itu dengan pedang lemasnya di tangan kirinya dan senjata duri ikan terbangnya di tangan kanannya, berdiri sambil menghadang kawanan penjahat. Ia pun membentak. Siapa di antara kalian yang berani maju lagi setindak kiranya jangan menyesal kilau aku terpaksa berbuat kejam. Aku akan suruh. Dia rasakan dulu betapa lihainya senjata-senjata duri ikan terbang ini baru boleh maju. Kata-kata Kang Sian Chian ini, ternyata besar sekali pengaruhnya, karena pada seketika itu juga beberapa puluh kawanan penjahat itu terus dibikin jinak atau tidak berani maju setindak pun. Oleh karena kawanan penjahat tersebut sebagian besar sudah pernah melihat betapa gagahnya Nona itu yaitu ketika bertempur dengan pemimpinnya. Oaye Cheng Tan mengerti bahwa Nona itu bukan tan bingan jin, maka diam-diam perintahkan kawannya, supaya menerjang dari berbagai penyuruh. Ketika Kang Sian Chian menampak perbuatan penjahat itu maka karena Gusamia ia pun menyerang dengan senjata rahasianya, sehingga sebentar saja terdengar di sana-sini jeritan dan beberapa orang telah jatuh karena menjadi korban duri ikan terbangnya. Kemudian ia menyusul dengan serangan pedangnya, beberapa penjahat coba-coba merintangi majunya si Nona, tapi mereka tidak tahu bahwa pedang Nona itu tajam luar biasa hingga setelah senjata mereka itu beradu, sebentar saja senjata mereka terpapas kutung. Setelah Kang Sian Chian berhasil memapas kutung senjata lawannya ia pun meneruskan serang armja hingga penjahat-penjahat yang hendak merintanginya itu lantas pada rubuh karena terbabat pinggangnya. Baru saja Kang Sian Chian berhasil membinasakan lawannya tiba-tiba pecut Oaye Cheng Tan sudah menuju kepalanya. Sambil rebahkan diri untuk berkelit maka langan kanan Nona itu lantas bergerak untuk melakukan serangan pembalasan. Kini Oaye Cheng Tan yang didesak sehingga mundur tujuh atau delapan kaki jauhnya. Tapi pada saat itu senjata kawanan penjahat telah meluncur menyerang ke arah Kang Sian Chian. Meski Nona itu sudah dikurung, tapi ia tetap tenang hingga tidak kalut gerakannya. Setelah ia menyembok semua senjata yang menyerangnya maka ia kembali melakukan serangan dengan hebat. Kali ini para penjahat bertempur dengan hati-hati sekali, mereka berusaha agar senjata mereka tidak beradu dengan pedang si Nona. Kawanan penjahat itu tanpa menghiraukan tata tertib dunia Kang O, mereka telah mengepung seorang gadis, maka meski kepandaian Sian Chian tinggi tapi oleh karena jumlah lawan banyak maka tidak mudah baginya untuk lolos dari kepungan tersebut. O, E, Y, C, Tan dan lima kawanan penjahat telah mengurung rapat diri anak darah ini, empat penjahat lainnya lantas meloloskan diri dan menerjang masuk ke rumahnya keluarga Chie. Ketika mereka itu memasuki pekarangan rumah mereka menampak gedung tersebut gelap sekali hingga mereka tidak mengetahui tempat Chie Chiat Su. Maka mereka memilih jalan yang paling pendek yaitu mereka melakukan serangan dengan api. Tempat yang pertama-tama dimakan api adalah kamar tidur Chie Kong Chu. Saat itu ia belum tidur hingga ketika ia melihat terbit kebakaran dikarenarnya maka ia segera melompat turun lalu keluar dari kamarnya. Empat kawanan penjahat yang sedang berusaha hendak mendobrak pintu kamar ketika menampak Chie 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 muncul segera bertanya. Kau pernah apa dengan keluarga Cie? Cie-Ciekiat sebetulnya sedang ketakutan, tapi setelah dibentak oleh kawanan penjahat lantas berbalik menjadi tenang. Kembali dan tatkala ia mengangkat kepala dan menampak api sedang berkobar hebat serta lapat-lapat terdengar suara beradunya senjata, ia lantas berpikir. Mungkin nona Sian kini sedang bertempur hebat hingga tidak ada kesempatan menolong diriku, dalam keadaan begini mungkin aku tidak terhindar dari kematian. Kalau benar aku toh mesti mati, biarlah aku mati secara laki-laki supaya di kemudian hari adik Sian tidak pandang rendah diriku, mengingat sampai di sini makanya li pemuda itu lantas menjadi besar, hingga seketika itu joa ia menjawab sambil tertawa besar. Aku adalah cuan muda dari keluarga Cie, kalian hendak herbuat apa atas diriku? Kalau kalian mau bunuh, bunuhlah dengan segera, meski aku tidak mengerti ilmu silat, tapi aku tidak takut mati. Ketika keempat penjahat itu mendengar ucapan Cie Kong Cu yang gagah itu, seorang di antara mereka yang berdiri di sebelah kanan lantas melompat maju seraja menenteng goloknya. Ia mengangkat golok untuk memotong tapi baru saja hendak membacok, tiba-tiba ia mendengar orang berteriak tahan. Orang itu tarik lagi serangannya. Ketika ia melihat di belakangnya seorang tua yang berusia 50 tahun lebih telah menghampirinya dengan tindakan perlahan sedang di belakang orang tua itu berjalan seorang wanita cantik. Pada saat itu api sedang berkobar-kobar, kamar yang didiami oleh Cie Sie Kiat, sebagian benar sudah hangus. Orang tua itu mengawasi empat penjahat tersebut, kemudian melihat sikap Cie Sie Kiat, hatinya merasa pilu, ia lantas menghadapi empat penjahat, seraja menyoja lalu berkata, Aku adalah Cie Kong Hiap, di masa yang lampau memang benar aku pernah berdosa terhadap beberapa kawan dari Rimba Hijau, cuma kala itu aku hanya menjalankan tugas, dengan tuan-tuan tidak ada mempunyai hubungan permusuhan secara pribadi. Kalau toh tuan-tuan mau menuntut balas, dengan membunuh aku Cie Kong Hiap seorang rasanya sudah cukup, aku mohon supaya tuan-tuan lepaskan jiwa anakku ini, karena pada masa itu ia cuma merupakan kanak-kanak yang belum mengerti apa-apa. Empat penjahat itu yang memang sedang mencari Cie Chiatsu ketika menampak bekas pejabat tinggi itu telah serahkan dirinya, maka setelah tertawa Girang lantas berkata, Baik orang tuanya maupun anaknya semuanya harus dibunuh, seluruh rumah tangga ini akan dibasmi habis, tidak boleh ada satupun yang ketinggalan. Sehabis berkata, empat penjahat itu turun tangan berbareng menerjang Cie Kong Hiap. Pada saat yang berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara bentakan nyaring, di antara terangnya sinar api telah berkelehat beberapa sinar pelak, hingga tiga di antara empat penjahat tersebut telah rubuh terkena serangan senjata rahasia. Yang seorang lagi tak kala mendengar suara jeritan ketiga kawannya lantas ke sima, tapi sebelum ia sadar benar, badannya sudah dibikin kutung menjadi dua potong. K.O. Jielan dan Kang Siancian telah muncul dengan berbareng di depan mereka itu. Kang Siancian menampak sikap Cie Sie Kiat, hatinya merasa cemas, dengan tidak menghiraukan beradanya di situ Cie Chiatsu suami istri dan K.O. Jielan, segera melompat maju ke depan Cie Sie Kiat lalu menarik tangannya pemuda itu, kemudian melompat ke depan suami istri Cie Chiatsu seraja berkata kepada K.O. Jielan. Enci K.O. harap lindungi mereka tanda seru belum habis ucapannya itu O.E. Ceng Tanher sama kawan-kawannya telah datang memburu, hingga Kang Siancian tidak keburu mengucapkan kata-kata selanjutnya. Ia lantas melepaskan tangan Cie Kong Chu lalu buru-buru menyambuti kedatangan musuh itu. K.O. Jielan dengan sepasang pedangnya, dipakai untuk menyampok senjata rahasia yang dilancarkan oleh kawanan penjahat, kemudian berkata dengan suara perlahan kepada tiga orang tersebut. Sam Wei silahkan mundur dulu ke ruangan belakang, nanti Sia Wuli yang melindungi. Cie Chiatsu juga tidak sungkan-sungkan lagi, bersama-sama anak istrinya lalu mundur ke ruangan belakang. Pada saat itu pula para penjahat lainnya juga sudah datang memburu, Kong Siancian dalam murkanya, segera mengeluarkan ilmu serangan Boan Tian Hoaiei, hingga sebentar kemudian dari berbagai penjuru telah berterbangan senjata rahasia duri ikan terbang. Ketika itu enam penjahat rubuh kena serangan jarum-jarum itu. Oeiei Cheng Tan yang membawa sepuluh orang lebih, sebagian besar telah terluka atau binasa, sekarang hanya tinggal empat orang yang masih utuh. Kang Siancian yang berhasil dengan serangannya lantas putar pedangnya untuk menyerang Oeiei Cheng Tan dan tiga kawannya meski tahu anak darah itu amat lihai tapi jika ia saat itu harus melarikan diri lalu bertemu dengan Tong Chin Weei juga tidak akan bisa tinggal hidup, dalam keadaan terpaksa ia cuma bisa melawan dengan sekuat tenaga. Kang Siancian yang bertempur dengan empat kawanan penjahat dalam sekejap metu saja sudah berhisil membinasakan dua orang di antaranya, hingga sekarang tinggal Oeiei Cheng Tan dan seorang yang bersenjata dua gembolan. Mereka itu ternyata bukan Tan dengan Kong Siancian. Mari kita balik pula kepada Chie Bin Giam Lo yang sedang bertempur hebat dengan Tai Sian Su, senjata mereka sama-sama merupakan senjata berat, kekuatan mereka juga berimbang, di lain pihak Tong Chin Weei yang melayani K. O. Hong, juga merupakan tandingan yang berimbang, meskipun Tong Chin Weei melakukan serangan dengan segala kepandainya, tapi K. O. Hong yang juga merupakan tandingannya yang berimbang dan merupakan seorang tinggi kepandainya di kalangan rimba persilatan tidak nanti dapat ditelan mentah-mentah oleh Toa Ko dari rimba hijau daerah utara itu. Empat orang itu kembali bertempur sampai 50 jurus lebih tapi belum juga menampak siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Cian P. Sin Mo yang menonton dengan sikapnya yang dingin, telah mendapat kenyataan bahwa San Tai Beng semakin lama semakin gagah, tongkatnya yang berkepala naga, telah dimainkan makin lama makin gesit, dan Tai Sian Su perlahan-lahan cuma mampu membela diri saja tidak mampu balas menyerang. Di pihak Tong Chin Wee meski tombaknya dimainkan bagus sekali, tapi Goloka O. O. Hong masih tetap gesit, nampaknya sekalipun orang tua itu nanti bisa dikalahkan, tapi sedikitpun masih harus memakan tempur ratusan jurus lebih. Sebaliknya bagi Tai Sian Su dan San Tai Beng, oleh karena dua-dua sama-sama melawan dengan kekerasan, sama-sama menggunakan tenaga penuh, jika sama-sama di antaranya kehabisan tenaga sudah tentu lantas rubuh. Dalam keadaan demikian, sekarang si orang tua Kukuai ini mau tidak mau barus turun tangan, tapi orang tua ini pandang diri sendiri terlalu tinggi hingga ia tidak mau turun tangan secara tiba-tiba. Dengan tindakan perlahan ia menghampiri medan pertempuran, pertama-tama ia perdengarkan tertawa dingin kemudian berkata, Kalan semua berhenti. Meskipun suara itu tidak keras, tapi Tai Sian Su bisa mendengar dengan jelas, Tong Chin Wee juga lantas mengerti bahwa Cian Pi Sin Mu akan turun tangan sendiri, maka ia lantas melompat dari kalangan, dengan demikian pertempuran itu lantas berhenti. Si kakek aneh sambil mengawasi ke atas lalu dengan perlahan menghampiri Sian Tai Beng, dengan suara dingin bertanya, Apakah kau ini Sian Tai Beng yang sudah terkenal di daerah Kang Lem? Pertanyaannya itu diucapkan dengan sikapnya yang jumawa dan dingin laksana Sian Tai Beng yang berada tinggi, Sudah tentu merasa jemu dengan sikap orang tua itu, maka ia lamas menjawab dengan tertawa dingin pula. Mendengar perkataanmu ini, tentunya kau adalah itu orang yang bernama Tio Pak Tao dengan julukanmu Cian Pi Sin Mu, bukan? Memang benar aku adalah Sian Tai Beng dan kau ini mau apa dari aku? Tio Pak Tao tertawa bergelak-gelak, lalu menjawab, Memang benar aku si tua bangka adalah Cian Pi Sin Mu. Apakah kau Sian Tai Beng sudah yakin mengatsar bahwa kekuatanmu dapat menandingi Siaw Lin Ngolo dari bukit Siong Sania berhenti sejenak lalu teruskan lagi? Perkataannya adalah soal yang telah terjadi pada beberapa puluh tahun berselang, aku juga merasa segan untuk menyebut-nyebutnya lagi, kabarnya kau ada bersahabat. Baik dengan Kang It Peng yang namanya terkenal sejak 20 tahun yang lalu di daerah Kang Lem dan Kang Pak, benarkah itu? Sian Tai Beng tadi dengar suara tertawanya saja, sudah tahu bahwa tenaga dalam orang tua itu sangat sempurnalah juga tahu bahwa orang tua itu bukan tandingannya tapi sebagai seorang kuat yang belum pernah menemui tandingan yang setimpal, tidak mau menyerah mentah-mentah, maka setelah mengertak gigi hatinya berpikir, hari ini, aku Cio Bin Giam Lo kalau benar harus melakukan tugasku di akhirat, walau bagaimana aku juga harus melayani Cian Pi Sin Mu. Setelah mengambil keputusan hendak mengadu jiwa dengan lawannya, ia lantas menjawab dengan suara dingin. Tidak salah, Kang It Peng adalah sahabat karibku, kau menghendaki apa maka aku bersedia melayani. Cian Pak Tao lantas membentak. Itu orang yang menggunakan serangan tangan berat ialah ilmu silat siau tian seng untuk melukai Teng Tai Kuo apakah dia itu bukan Kang It Peng. Santai Beng lantas menjawab dengan suara bengis, jangankan aku tidak tahu, sekalipun aku tahu juga aku tidak mau memberikan padamu, kau mau apa? Tio Pak Tao berkata dengan suara gusar. Dengan kepandaianmu cuma itu saja, berani sekali berlaku jumawat terhadapku. Sehabis bertanya begitu sepasang matanya yang seperti tikus memandang Santai Beng dengan tajam, kemudian ulur tangan kirinya menyambret diri Cio Bin Giamlo. Gerakan itu nampaknya seenaknya saja, tapi sebetulnya sangat hebat. Santai Beng merasakan benar betapa hebat kekuatan yang tergenggam dalam lima jari orang tua itu, maka ia tidak berani berlaku ayal, dengan senjata tongkatnya ia menyempok tangan Tio Pak Tao. Tio Pak Tao tertawa dingin lalu tangan kirinya tiba-tiba memutar balik menjamretongkat Santai Beng. Gerakan itu dilakukannya dengan cepat sekali. Jangan kata Santai Beng sedang tongcin wii, taishi siansu dan kaohang yang menyaksikan juga tidak dapat mengetahui kera bagaimana orang tua itu merebut senjata Santai Beng. Tio Pak Tao setelah berhasil menjamretongkat Santai Beng maka sambil menekan ia bertanya pula. Lekas jawab yang lukai tengtai kowe itu sebetulnya kengit pengatau bukan? Tapi Santai Beng tetap tidak menjawab, ia menggunakan kesempatan selagi cianpi sinmo lengah yaitu sedang berkata dengannya, untuk kerahkan seluruh kekuatan tenaganya. Dengan sekali gentakan ia telah melepaskan dini dari cekalan Tio Pak Tao. Setelah Chiyo Bin Giam Lo membebaskan dirinya dari cekalan Tio Pak Tao kembali menyerang dengan hebat. Karena menampak Santai Beng tidak menjawab pertanyaannya tapi sebaliknya melakukan serangan kepadanya, bukan main gu sambya Tio Pak Tao. Setelah ia egoskan serangan Santai Beng lalu balas menyerang dengan sepasang tangannya, karena serangan. Yang hebat itu Santai Beng terpaksa harus mundur sampai delapan kaki jauhnya. Si kakek itu setelah melancarkan serangannya itu lalu berhenti lagi dan bertanya pula sambil tertawa. Sebelum Teng Tai Kou meninggal dunia, aku sudah berjanji kepadanya untuk menuntut balas, kalau kau masih tidak mau berbicara terus terang kiranya jangan sesalkan kalau aku nanti akan membinasakan kau lebih dahulu. Santai Beng yang berulang-ulang kedesak dalam hati merasa mendongkol. Kali inilah yang pertama ia menemui lawan yang kuat sejak ia muncul di dunia Kang O. Karena gu sambya ia ingin melakukan serangan nekat tapi selagi hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Hei iblis tua si orang si Tio, kau jangan terlalu jumawa, kalau dibandingkan dengan Teng Tai Kou toh tidak beda berapa banyak, bukankah kau tadi sudah keluarkan omongan besok hendak mencari aku untuk bertanding? Aku kengit pengmungkin karena ditakdirkan untuk memenuhi hasratmu hingga sekarang aku masih belum mati. Kera bagaimana Teng Tai Kou dilukai memang aku pernah menyaksikan dengan Matu kepala sendiri, tapi bukan aku yang melukai. Engkau hendak menuntut balas? Nah kini kami semua sudah kesini. Sehabis ucapannya itu ia lantas muncul. Dalam mendesirnya angin telah muncul dua orang tua di depan Matu, Tio Pak Tau. Orang yang berada di depan itu adalah seorang tua yang berjenggot putih dan berbadan tegap, pada wajahnya yang tirus terdapat beberapa garis kisut. Di waktu malam yang sedingin itu ia hanya mengenakan baju panjang yang terbikin dari kain kasar, orang tua itu berdiri sambil bersenyum. Orang tua yang berdiri di belakangnya lagi berdandan seperti seorang tosu, di belakangnya ada. Menggemblok sebilah pedang mustika, mukanya lebar dan keren alisnya, hingga membuat orang yang memandang lantas timbal rasa hormatnya. Cian Pi Sin Mo mengamat-amati kedua orang yang baru datang itu lantas mengenali bahwa orang yang berada paling depan adalah orang yang pada 20 tahun berselang namanya pernah menggetarkan Kang Lem dan Kang Pak yang bernama Kang Iteng. Karena itu sambil tertawa dingin ia pun berkata, Cuan ini tentunya ada Kang Lokiam Ke. Tapi siapa itu yang berdiri di belakangmu? Maafkan aku Tio Pak Tao karena tidak mengenalinya. Orang tua yang berjenggot panjang itu lalu menyam seraja tertawa. Bukankah kau hendak menuntut belos untuk Tong Taiko? Pinto adalah itu orang yang melukai Teng Taiko. Kalau kau mampu mengalahkan aku, dengan care apa saja kau boleh perlakukan diriku, terserah kepadamu sendiri. Kita toh tidak ingin bersahabat, perlu apa harus meninggalkan nama untuk kau. Dengan gusar Tio Pak Tao berkata, Kau mampu melukai Teng Taiko sudah tentu bukan orang sembarangan. Dengan kata-katamu ini apakah kau anggap aku si orang syetio tidak ada harganya untuk menanyakan namamu? Orang tua itu menjawab sambil tertawa. Fen Loeng Hiong pada 30 tahun berselang pernah bikin ribut di kuil Siaw Lim Sia di bukit Siong San, dengan seorang diri kau menempur Siaw Lim Sieng Golo, hingga namamu tersiar di kolong langit, bagaimana tidak ada harga untuk menanyakan. Nama Pinto. Cuma saja Pinto anggap kita turun tangan segerakan saja sudah habis perlu apa harus menyebut-nyebut tentang nama. Keng Itpeng lantas menyelak, percuma kau Cian Pi Sin Mo yang sudah hidup sampai begini tua sekalipun kau belum pernah melihat Cian To Tiang, apakah kau pun belum pernah mendengar namanya? Keterangan Keng Itpeng ini menyebabkan semua orang yang berada di sekitar itu telah pada terperanjat, karena nama Cian To Jin ini sudah terkenal di seluruh jagat, ia sebagai Cian Bu Jin dari Partai Butong Pei. Sebenarnya tidak gampang-gampang lah meninggalkan bukitnya tapi entah bagaimana Keng Itpeng sudah dapat mengundangnya. Cian Pi Sin Mo mengawasi Cian To Tiang dengan tajam, kemudian berkata, Oh, kiranya Cian Bun Jin dari Butong Pei kini nampakan diri, aku Tven Pak Ta Oh sungguh beruntung, sebelum aku meninggalkan dunia yang fana ini, telah mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang yang berilmu tinggi dan terkenal di seluruh jagat. Cian To Jin berkata, Teng Tai Ko ada mempunyai hubungan dalam dengan partai kita, untuk mentaati Cian Bun Jin kita yang terdahulu, Pinto tidak boleh tidak harus mencarinya, dalam hal ini sedikit pun tidak terselip permusuhan pribadi, Lo Eng Hiong telah sesumbar hendak menuntut balas untuknya, maka Pinto tidak boleh tidak terpaksa datang menemui Lo Eng Hiong. Tio Pak Ta Oh bertanya dengan suara keras, Teng Tai Ko dengan kalian Butong Pei ada mempunyai hubungan apa? Coba kau terangkan. Aku Tio Pak Ta Oh yang sudah hidup sampai begini tua belum pernah dengar soal ini. Kau Cian To Tiang adalah Cian Bun Jin dari Butong Pei, tidak boleh kau berkata sembarangan, apalagi menista orang. Cian To Tiang berubah wajahnya, tetapi segera tampak tenang kembali, lain dengan senyum ia pun menjawab. Sebenarnya hal ini mengenai urusan dalam partai kita Butong Pei, tidak sebarusnya aku memberitahukan kepada orang lain, tapi sekarang kau bertanya dan terpaksa Pinto memberi penjelasan, bicara sampai di situ, wajahnya tiba-tiba berubah keren, lalu berkata pula, kau tahu Teng Tai Ko adalah murid murtad dari partai kita, kalau Pinto melukai Teng Tai Ko, itu adalah karena mentaati pesan Cian Bun Jin kita yang terdahulu, yang maksudnya untuk membersihkan partai kita. Pinto tidak tahu urusan ini ada hubungan apa dengan kau Tio Loeng Hiong, yang selalu sesumbar untuk menuntut balas untuknya. Cian Pi Sin Mo berkata, soal ini, susah ku katakan, sebelum Teng Tai Ko menarik napasnya yang penghabisan, aku sudah berjanji padanya untuk menuntut balas, tidak peduli dia adalah murid dari golongan mana, aku hanya tahu siapa yang membunuh mati Teng Tai Ko, aku harus membunuh mati pembunuhnya. Cian To Tiang kerutkan alisnya dan menjawab, kalau begitu apakah sudah anggap pasti dapat menuntut balas? Cian Pi Sin Mo melancarkan serangannya ke udara mengarah Cian To Tiang Seraja berkata, kau coba saja. Aku mampu menuntut balas apa tidak selagi Cian To Tiang hendak menangkis, tapi sudah didahului Oehakeng Itpeng, sambil mengelakan serangan Tio Paktao Ia pun berkata sambil tertawa, Perlu apa kau tergesa-gesa? Cepat atau lambat toh kita akan membuat perhitungan, anal kau mempunyai kepandayan, aku bersama Cian To Tiang bersedia menggantikan jiwa si orang Cian. Teng itu, seorang telah mendapat ganti dua jiwa, itu tidak terhitung rugi. Cuma saja malam ini cuaca ada buruk, lebih baik kita tetapkan suatu hari dan suatu tempat yang sunyi supaya kita bertanding secara tenang untuk menimbereskan segala dendam kesumat. Tio Paktao delikan matanya lalu berkata itu yang paling baik. Kau sebutkan saja tempat dan harinya. Kira-kira sepuluh li dari sini, jawab Cian Itpeng, di situ ada terdapat sebuah tepi telaga yang sepi, yang dinamakan orang holowan, tiga hari kemudian kita nanti mengadakan pertandingan mati hidup di tempat itu, kau pikir bagaimana sahut Cian Pisin-mu? Baik, sahut Cian Pisin-mu. Demikian kita telah tetapkan, kemudian ia menoleh dan berkata kepada Tong Chin-Wi-ye. Orang yang membunuh Suhaumu sudah datang sendiri, tiga hari kemudian kalian boleh membuat perhitungan dengannya. Tong Chin-Wi-ye menampak sikap Tio Paktao yang dengan lancang menerima janji, meskipun dalam hati merasa tidak senang tapi tidak berani utarakan, ia cuma mengangguk-anggukkan kepala sebagai jawaban. Keng Itpeng menoleh lalu berkata kepada San Tai Beng dan K.O. Hong, J.E.Wi-ye sudah terlalu capai, mari kita pulang. Tai Si Sian-su ketika menampak empat orang itu sudah berlalu maka ia berkata kepada Tio Paktao, Tio Lo Cian Pui-ye telah menerima baik janji mereka untuk mengadakan pertemuan di Holowan, tapi orang-orangnya Tong Heng sudah pada masuk ke Siang Kecun ini bagaimana baiknya? Sebelum Cian Pisin-mu menjawab, Tong Chin-Wi-ye sudah mendahului sereja tertawa getir, sudah cukup lama mereka pergi. Kalau mereka berhasil dalam usahanya seharusnya sudah membereskan urusannya, kalau dirubuhkan oleh lawannya seharusnya sudah lari pulang. Cian Pisin-mu ketika mendengar kata Tong Chin-wia yang seperti kurang puas atas penerimaan baik janji Kang Itpeng untuk mengadakan pertempuran di Holowuan, maka ia lantas tertawa dan kemudian berkata, Gin Si Siung Kang Itpeng namanya sudah terkenal sejak 20 tahun berselang sudah tentu dia itu bukan orang sambarangan, dan Cian Tojin adalah seorang Cian Bunjin dari Patra Ibu Tongpei, sudah pasti mempunyai kepandayan sila tinggi. Aku yakin dapat melayani satu di antara mereka berdua itu, tapi jika mereka berdua turun tangan berbareng, aku tidak sanggup melawan. Aku janjikan tiga hari kemudian untuk bertemu di Holowuan sebenarnya ada mengandung lain maksud, aku hendak menggunakan kesempatan selama tiga hari ini untuk mengundang seseorang supaya memberikan bantuan. Aku dengan suhumu tidak banyak mempunyai sahabat yang karib, orang yang aku akan undang itu bukan saja dikenal betul dengan aku, tapi juga kenal baik dengan suhumu. Siapa orang itu? Tanya Tong Chin-wia. Orang itu, empat puluh tahun berselang, jawah Tio Patau. Sudah mengasingkan diri di pegunungan, selama beberapa puluh tahun ini belum pernah menunjukkan muka di dunia kengkau. Hidupku aku cuma mengalasni kekalahan dua kali, yang pertama aku kalah di tangan Etkuan Sian Jin, Cian Bunjin dari Kuil Siau Lim Sie di Siong San, kedua kalinya aku kalah di tangan orang itu. Meski suhumu juga pernah bertanding dengan aku situ hari satu malam lamanya, tapi kalau pertandingan itu diteruskan ia pasti kalah. Orang yang aku maksudkan kepandainya lebih tinggi dari aku itu sudah tentu lebih kuat daripada suhumu. Dula aku kira suhumu. Mati di tangan Keng Itpeng, tapi tidak nyana bahwa ia terluka di tangan Chiang Totiang. Cuma saja orang itu sifatnya ada lebih ku kuai daripada ku sendiri, maka dapat atau tidaknya aku mengundang dia masih sukar diduga. Kalian sekarang boleh pulang dulu ke Etkuan untuk menanti aku, aku hendak coba berusaha mengundangnya. Sehabis ia mengucap Han kata-katanya itu tanpa menantikan jawaban Tong Chin Wai lagi ia pun segera bertindak lalu lenyap dari pandangan. Tio Pak Tao sejak menerima undangan Tong Chin Wai, jarang sekali ia membuka mulut, wajahnya yang demikian dingin, membuat orang yang melihat menimbulkan kesan yang tidak baik tapi malam ini ia telah berbicara banyak sekali, ini adalah suatu kenyataan bahwa Tio Pak Tao menganggap persoalan ini sangat gawat. Tong Chin Wai dan Tai Si Sian Su saling berpandangan lalu dalam hati masing-masing timbal suatu perasaan yang aneh, mereka tidak nyana bahwa menuntut balas terhadap bekas pegawai negeri telah menimbulkan persengketaan yang berekor hebat, sekarang sudah keterlanjur, sudah tentu mereka tidak dapat mundur lagi. 9. Tatkala menampak di siang kecun sedang berkobar api, Tong Chin Wai selagi hendak menghampiri dan menarik mundur orang-orangnya tiba-tiba dari jauh telah kelihatan beberapa bayangan orang yang lari mendatangi. Oe Ye, Cheng Tan dan Hoan Kong Hang yang dalam keadaan luka membawa kawan-kawannya pulang kembali. Sebetulnya bagi mereka juga tidak mudah dapat meloloskan diri, tapi saat itu Kang Sian Cian Se dan Repot menolong api hingga tidak sempat mengejar mereka. Chin Tiong Leong dan Ong Bun Ping, tatkala menampak kawanan penjahat menerjang masuk, dalam hati juga sangat cemas, maka lantas putar senjatanya dan menyerang secara hebat, hingga beberapa kawanan penjahat telah terluka atau binasa di tangan mereka. Begitulah keadaan Yan San Chi Kui, Kim Ling Xiang Hoai serta Pek Ko An Yo Chu sudah tidak mendapat kesempatan untuk masuk ke gedungnya Chie Chie Tsu. Terutama Pek Ko An Yo Chu yang sudah tertarik oleh diri Ong Bun Ping, tatkala ia menampak kawanan penjahat mengurung Chin Tiong Leong dan Ong Bun Ping, yang sudah kena di hatinya maka ia segera mengangkat senjatanya lalu memburu ke piliyak Ong Bun Ping. Nampaknya ia hendak menyerang Ong Bun Ping tapi sebenarnya memberi bantuan tenaga sebab bacokannya diarahkan ke temannya sendiri. Xiang Ling dan Yan San Chi Kui yang melihat perbuatannya Pek Ko An Yo Chu tersebut, meski tahu yang Pek Ko An Yo Chu berbuat hianap terhadap pihaknya tapi tidak berani membuka mulut. Demikianlah, kalau orang-orang yang dipimpin oleh OE Ceng Tan hampir habis seluruhnya, maka orang-orang yang berada di bawah pimpinan Hoan Kong Hang juga sudah tinggal sedikit. Setelah kawanan penjahat itu menyingkir dari Xiang Kecun, Chin Tiong Leong dan Ong Bun Ping lantas menampak kedatangan Kang It Peng, San Tai Beng, K. O. O. Hang dan seorang Tosu yang mereka tidak kenal maka mereka memburu menemui mereka dan memberi hormat. Kang It Peng sambil menunjuk Seng Imam, Chi Yang Tutiang, lalu berkata kepada mereka, Kalian lekas memberi hormat, dia adalah Chi Yang Tutiang, Chi Yang Bun Jin dari Butong Pi yang namanya terkenal di seluruh jagat. Ong Bon Ping dan Chin Tiong Leong lantas pada memberi hormat, kemudian bersama mereka kembali ke gedung keluarga Chi Ye. Pada saat itu api yang menyala sudah dipadamkan oleh Kang Sian Cian dan K. O. Jailan. Tad kala si Cian menampak kedatangan yayanya, buru-buru ia memberi hormat, begitu juga K. O. Jailan, kemudian Kang It Peng memimpin bangun dua anak darah itu lalu perkenalkan kepada Chi Yang Tutiang. Kang Sian Cian ajak mereka memasuki ruangan tetamu, kemudian mengundang Chie Chiat Su untuk menemui yayanya. Sambil menyaja berkatalah Kang It Peng kepada Chie Chiat Su. Apakah Tai Jin masih ingat bahwa pada 30 tahun berselang pernah menolong seorang yang bernama Kang It Peng? Chie Chiat Su berpikir lama, tapi tidak bisa ingat lagi. Kemudian Kang It Peng tertawa bergelak-gelak. Itu ada kejadian pada 30 tahun berselang. Katanya Kang It Peng. Ternyata pada 30 tahun berselang, Chie Kong Hiap baru saja menjabat pangkat sebagai bupati di kota Hang Tai, Pada suatu hari di kota tersebut telah terjadi perkara pembunuhan, polisi telah menangkap seorang tua yang sedang sakit keras, mereka menyatakan bahwa orang itu ada pembunuhnya Chie Kong Hiap. Karena usia orang tua itu kira-kira 50 tahun, jenggotnya putih, wajahnya simpatik, tidak mirip dengan seorang yang melakukan pembunuhan. Orang itu adalah Kang It Peng. Cuma saja saat itu ia sedang sakit keras, segala pertanyaan ia tidak dapat menjawab, hingga timbul rasa kasihan di dalam hati si bupati itu lantas berpesan kepada orang-orang bawahannya agar mengobati penyakitnya baru diperiksa. Chie Kong Hiap ini tegas menjalankan undang-undangnya, sesuatu perbuatan yang dianggapnya kurang jelas tentu ia selidiki sendiri sampai ke akar-akarnya. Kang It Peng yang berada di dalam tahanan kota Hangtai oleh Chie Kong Hiap telah dicarikan tabib yang pandai untuk mengobati penyakitnya, berkat kepandayan ilmu silat yang dipunyai oleh Kang It Peng, maka tidak lama setelah ia berobat ia pun sembuhlah. Setengah bulan Chie Kong Hiap menanti saja dan setelah melihat Kang It Peng sembuh sama sekali baru dilakukan pemeriksaan atas dirinya. Dalam pemeriksaan itu Chie Kong Hiap telah mendapat kenyataan bahwa Kang It Peng bukan pembunuhnya. Menurut laporan yang telah diterima, ada mengatakan bahwa Kang It Peng tiap malam tiada berada di kamarnya, pelayan rumahnya mengatakan ada berapa malam pulang di waktu malam mengambil jalan dari atas rumah. Pada saat itu Kang It Peng sedang berada di Hangtai untuk mencari musuhnya, tidak nyana ia telah difitnah oleh musuhnya yaitu selagi ia tidak berada di kamar musuhnya itu telah mengasihkan racun di cangkirnya. Kang It Peng yang tidak menduga sama sekali lantas minum saja teh dalam cangkir yang ditaruhkan racun itu, untung ia berkepandayan sangat tinggi, maka tatkala mengetahui dirinya terkena racun, lantas duduk bersemadi untuk menghilangkan racun. Ia pikir hendak menggunakan tenaga dalamnya supaya dapat memaksa racun keluar. Oleh karena cepat mengetahui lagi pula ilmu tenaga dalam Kang It Peng sudah sangat sempurna, maka setelah bersemadi tidak lama racun itu dapat dipaksa keluar. Siapa nyana baru saja selesai usahanya, seng musuh itu datang dengan mendadak dengan kecepatan seperti kilat musuh itu telah menyerang Kang It Peng lalu kemudian melarikan diri. Kang It Peng kala itu hebat menyelesaikan semadinya, sehingga tidak berdaya menghadapi musuhnya. Serangan itu telah mengenai dengan telak, sehingga seketika itu juga si orang Shikong menyemburkan darah segar karena lukannya tapi kemudian ia ditangkap oleh polisi yang mengira ia sebagai penjahat yang melakukan perampokan dan pembunuhan. Untung Chie Kong Hiap bertindak bijaksana, setelah melihat ia berada dalam keadaan sakit lantas diobati sehingga semibuh dan kemudian setelah mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya lantas ia dibebaskan. Semua kejadian tersebut di atas Chie Kong Hiap sudah lupa, tapi Kang It Peng selalu mengingat budi itu, sehingga karena sebagai orang rimba persilatan yang selalu mengutamakan kebajikan apalagi Kang It Peng yang berkepandaian sangat tinggi dan jarang menemui tandingan juga belum pernah menemui bantuan orang lain. Ia ingat betul budi Chie Chiat Su itu, tetapi selalu tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Kali ini Chie Chiat Su telah terfitnah hingga hampir saja hilang jiwanya dan tak kala ia mengetahui Chie Chiat Su dilepaskan dari jabatannya dan dipulangkan ke kampungnya maka ia lantas menyurnah cucunya mengikuti Chie Chiat Su dan melindunginya dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah Chie Kong Hiap mendengar penjelasan Kang It Peng lalu menjura dengan dalam dan berkata Sambah menarik napas, 30 tahun yang lampau, apa yang aku lakukan hanya sekedar untuk memenuhi kebajikan sehagai manusia, aku tidak nyana bahwa Lo Eng Hiong masih tetap ingat di dalam hati, hingga hari ini 30 tahun kemudian setelah terjadi hal tersebut, Lo Eng Hiong telah korbankan waktu dan tenaga serta tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri telah menolong diri kami sekerwa raga, hal ini membuat aku Chie Kong Hiap sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau bukan karena pertolongan Tai Jin pada 30 tahun berselang, sahut Kang It Peng, mungkin Kang It Peng sudah menjadi setan gentajangan yang mengandung penasaran dan aku bisa hidup selama 30 tahun itu adalah pemberian Tai Jin, maka untuk sekedar memberi bantuan ini ada suatu hal yang seharusnya, tapi kini ternyata karena kedatanganku sedikit terlambat membuat gedungmu telah terbakar sebagian. Hal ini telah membuat hatiku merasa tidak enak. Kedua orang itu lalu saling merendah. Chie Kong Hiap lalu memerintahkan orangnya untuk menyediakan kamar-kamar untuk tamu-tamunya. Kita tinggalkan dulu tentang Kang It Peng dan Chie Teng Tutiang yang menginap di rumah keluarga Chie dan kita balik pula kepada Tong Chin Wee serta Taishi Sian Su yang menampak Oe Ye Cheng Tan dan kawan-kawannya telah kembali dalam keadaan luka-luka. Tatkala kedua orang itu memeriksa orang-orang bawahannya dan kedapatan separuh lebih yang luka dan binasa hingga terpaksa kembali ke Ie Chiu Wan dengan hati murung. Dalam pertempuran itu bukan saja membuat hati kawanan penjahat pada kuncup, Tong Chin Wee sendiri juga merasa kehilangan kepercayaannya pada dirinya dan musnah harapannya untuk menjagoi di daerah Kanlam. Ia tidak menyangka bahwa kedatangannya dengan sepenuh tenaga yang ada dari lima poferinsi utara dalam segebrakan saja, telah mengalami kekalahan begitu hebat. Nampaknya kedatangannya ke selatan untuk menuntut balas itu barangkali akan menemui kegagalan. Kang Itpeng dan Chiang Tutiang, setelah menginap saat malam di rumah keluarga Chiye, esok paginya pagi-pagi sekali, Kang Itpeng sudah panggil Sian Jie datang ke kamarnya untuk menanyakan bagaimana pikirannya terhadap Chiye Sie Kiat. Meski Kang Sian Jian seorang gadis yang gagah luar biasa, tapi tak kala ditanyai tentang urusan dirinya, tidak orang merasa jengah dan malu, tapi karena ditanya berulang-ulang oleh yayanya, terpaksa ia menjawab dengan tundukan kepala. Ia orangnya baik cuma begitu saja jawabannya, ia tak dapat melanjutkan pula. Kang Itpeng elus-elus rambut kepalanya lalu berkata sambil tertawa, kalau benar ia adalah seorang baik, tentunya kau terima baik perjodohan ini. Si Nona cuma menjawab dengan menganggukan kepalanya saja. Kang Itpeng herkata pula, tiga hari kemudian, kita akan mengadakan pertempuran mati-matian dengan Tong Chin Wie dan kawan-kawannya, pertempuran itu akan dilakukan di Holowan, aku akan suruh suhumu dan kau, supemu untuk membicarakan secara resmi dengan keluarga Chie, aku sendiri akan menantikan setelah kalian telah selesai melangsungkan perkawinan barulah meninggalkan tempat ini. Kang Sian Chian menanya, seraya angkat kepalanya, Yeaya, mengapa kau tidak tinggal di sini saja? Siaaya menjawab sambil tertawa, apakah kau kira Yayanya dapat mengikuti kau seumuh hidupmu? Kalau kau nanti sudah berumah tangga hatiku nanti tidak ada apa-apanya lagi yang dibuat pikiran. Maka aku hendak mencari suatu tempat yang sunyi dan indah permai pemandangannya, untuk melewatkan hari tuwaku dengan tenang. Kalau begitu, kata si Nona, Yeaya selanjutnya akan tidak perdulikan cucunya lagi? Urus sih sudah tentu mau urus, sahut si kakek, cuma saja bagaimana aku bisa mengurus banyak hal? Kau yang selamanya belajar ilmu silat dan ilmu pedang, sehingga adatmu sudah mirip seperti kuda liar, di kemudian hari setelah kau menjadi menantu orang, kau harus baik-baik menghormati mertuamu. Untuk selajutnya, setiap tahun sekali aku akan menyambangi kalian. Mendengar ucapan Yayanya itu, Sian Chian bersenyum. Kalau di pihak Kang Itpeng sudah memanggil Sian Chian ke kamarnya untuk membicarakan perjodoannya Mek di kamar lain, Chio Bin Giam Lo juga sudah panggil Long Buen Ping agar bicarakan akan soalnya. Begitu menampak si pemuda, lantas pertama-tama Santai Beng mengajukan pertanyaannya demikian. Aku beri pelajaran silat kepada murid seperti kau ini, tidak nyana telah membawa kekesalan dan kerewelan yang tidak sedikit. Sekarang aku hendak tanya kau, bagaimana anggapanmu tentang diri Nona Kao? Kao Sumoi, jawab Bang Ping, orangnya baik dan ilmu silatnya pun tinggi, Te Echu sangat hargai sekali dirinya. Kalau orangnya baik dan ilmu silatnya tinggi, kata Seng Suhau, apakah kau suka padanya? Si pemuda berpikir sambil tundukan kepala dan kemudian ia menjawab, Te Echu hanya hargai dan junjung tinggi sifat dan ilmu silatnya Kao Sumoi, hal yang lain belumlah dipikirkan. Jawaban yang enak sekali didengarnya, kata Seng Suhau seraja anggukan kepalanya, kau telah lakan persoalan yang berat dan menjawab yang ringan. Sebetulnya aku tidak seharusnya mencampuri segala urusan semacam ini, tapi sekarang nampaknya tidak boleh tidak aku harus turut campur tangan. Sekali lagi aku tanya padamu, apakah dalam hatimu menyukai Kaeng Sumoimu? Ong Bunting bungkam dan tundukan kepalanya. Santai Beng berubah wajahnya lalu bertanya pula dengan suara keren. Katakanlah, kau tidak boleh menipu aku.